Intro Selamat datang kembali di video Arsitektur Tutorial Di serius video kali ini Kita bakal membahas bagaimana cara membuat gambar kerja Untuk pembangunan rumah tinggal Di sini menggunakan aplikasi, kita kali ini menggunakan aplikasi Ravid Ravid adalah salah satu aplikasi BIM Di mana semua itu bisa terkoneksi Terkoneksi dari apa ya bahasanya Terkoneksi dari bisa dipakai, bisa dikerjakan dari plumbing Instalasi distrik, struktural, arsitektural Itu menggunakan satu aplikasi Oh ya sebelum memulai Ambil dulu minumannya Kita minum dulu Ya lanjut Di video kali ini Ini bakal ngebahas Step awal Untuk temen-temen yang baru buka Ravid Biar gak kebingungan apa yang harus dilakuin pertama kali Ini caranya Jadi ini Homepage Gimana nih Gimana lanjutnya Ini homepage Dari Ravid itu sendiri ya Ada models Ada Pramelessnya Ada Icon-icon ini juga Nah Lalu sekarang Karena kita ingin bikin file baru Kita klik new Di modelsnya ya Di modelsnya klik new Nah template file yang kita gunakan itu Kita menggunakan metrik Ini perbedaannya itu hanya di satuannya Satuan imperial itu yang menggunakan git dan pound Satuan metrik itu yang menggunakan meter dan kilogram Karena kita menggunakan metrik Kita Klik metrik ya Di architectural template Karena ini lebih ke Apa ya namanya tuh Architectural template itu lebih Umum ya Templatenya lebih umum Kita klik Oke Nah ini Ini layout Dari Layar kerjanya ya Nah Layout yang sering saya kerjakan Saya lakukan itu ada Di sebelah kiri ini ada bagian properties Di sebelah kiri ini ada bagian properties Di sebelah kiri ini ada bagian properties Di sebelah kiri ini ada bagian project browser Di sebelah kiri ini ada bagian project browser Ada toolsnya di atas ya Toolsnya dari architecture structure Steel precast Ya gue gak akan ngejelaskan salah satu Tapi Semuanya ada utilitasnya sendiri Ada fungsi sendiri Yang bakal kita Oke Pertama kali buka project Apa yang harus kita lakukan Kita set dulu Kita klik Ctrl S Save Tutorial rumah tinggal sayang saya Ya tadi ya Ya udah ke save Nah Apalagi yang harus diganti Kita klik ke unit Kita cek dulu unitnya Kita menggunakan Kita gak mengeluarkan project unit ini Kita klik UN UN di keyboardnya Yang gak usah disfasin Bukan kayak autocad Jadi langsung aja UN Tidak langsung muncul nanti Nah ini ada di Disiplinnya ya Ini tuh lebih ke kategori 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 satuannya ya Kita klik Kaman dulu aja Nah Untuk area Benar meter persegi Untuk koin Saya lebih suka Gue lebih suka Di meter Meter Kita ganti di dua angka Belakang koma Boleh pakai simbol Atau gak Kalau gue gak perlu pakai simbol Karena benar paham Sebenarnya Yang biasanya Nanti masuk udah tau itu Kalau ini meter Gak akan ada yang bikin Dara itu salah 1,25 Gak akan ada yang kira itu 1,25 Millimeter Gitu Kalau misalnya temen-temen Pakai millimeter Ya kita ganti Yang tadi gak usah diganti Gampang Kita lihat lagi Slope Kalau slope Mungkin lebih ke Bisa lebih ke Percentage Atau decrease Ya lebih pasti Kalau misalnya Gue sukanya di Percentage Dibulletin ke Nol Desimalnya Jadi kita kasih Simbolnya Ember gampang Jadi kalau ada Pemilihan 1% 2% Pastinya gak akan Precision 1% Mungkin kayak 1,5 Nanti jadi Pemilihan kedua Jadi pengerjanya Lebih gampang Udah currency Gak ada ya Kalau misalnya temen-temen Mau masukin Bebas Kita klik ok Nah Udah Unitnya udah Terpene Terus kita lihat Project browser Ini aja Ada yang harus dirubah Kita Floor plane Yang kita ganti Dulu Jadi lantai Satu Gampang Jadinya Level 2 juga diganti Jadi lantai Dua Nah Yang bagian Ceiling plane Pun Otomatis Ganti Ya Ini gimana Kalau misalnya Mau nambah floor plan Lagi nih Kita klik ke Elevation Bebas Mau pilih yang mana Ini gue pilih North Nah Ini bisa ditambahin Ini bisa ditambahin Ini tuh Kalau bisa di Di Elevation kan Ditampak Dampak depan Kanan Kiri Ini elevation Kita masih kosongan Masih belum mikir apa ya Tapi kalau misalnya mau nambah lantai Kita klik kanan Create similar Nah Udah deh Tinggal kasih jaram Saya mau 4 metre Ini kan udah ke copy ya Bekat Enter Nah langsung Ada deh Ini tinggal dipanjangin ke belakang Kita Kiri Lantai Nah Ada deh Jadi tinggal lantai Dan otomatis langsung ke Bikin Jadi kalau misalnya Mau bikin 20 lantai kita langsung ganti satu-satu, tapi ini contoh aja ya, dan disini di bagian floor plan-nya tuh sama scripting plan-nya langsung utomatis ketambah ya ini yang bagus ya dari scripting bisa utomatis ketambah, di structure plan-nya juga sama, wangko ini mesti nanti tiga nanti kita bakal main juga gimana cara munculin nanti satu-satu meter ini dan untuk sekarang, 4.5.3 ya, kita mau di rumah tinggal di dua lantai-nya, oke kita di atas aja langsung, naik elevacenya kita ganti dulu nih nah, itu biasanya jadi tampak belakang, tampak belakang south-nya jadi tampak depan nah, kalau misalnya teman-teman ngertiin rumah hook ya, atau rumah yang sampaikan akhirnya ada, ya bisa diganti ya ini kalau untuk pekerjaan ini nggak ada, jadi tampak belakang sama tampak depan aja gitu nah, mungkin udah gitu aja, kalau kayak apa ini namanya itu ya, pembuka aja ya, pembuka biar lebih pas aja, lebih ngerti gitu gimana sih gitu, jadi tidak terlalu kaget apa-apa terakhir, terlalu banyak hook, terlalu banyak item-item, ngapain item apa yang penting ini udah paham semua, tapi teman-teman kalau misalnya ada yang beritanya, bisa komen di kolom komentar mungkin itu aja untuk video ini, kalau ada yang kurang mohon maaf, kita lanjut ke video selanjutnya, bye selamat menikmati